Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta WNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia menaati peraturan keimigrasian dan ketenaga kerjaan yang berlaku di Malaysia. Ya, hal itu penting untuk memudahkan upaya perlindungan bagi WNI di negeri jiran itu. Menurut Presiden Jokowi, Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak telah bersedia bekerja sama untuk memastikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia, antara lain melalui perbaikan pengiriman dan penempatan buruh migran Indonesia. Setelah itu, pemerintah Malaysia juga telah bersedia mendukung akses pendidikan anak-anak buruh migran Indonesia usia sekolah, khususnya yang berada di Sabah dan Sarawak melalui penirian Community Learning Center atau CLC. Presiden Jokowi mengaku sudah mencatat beberapa permasalahan dan berjanji segera mencari solusi, antara lain masalah visa pelajar Indonesia di Malaysia, masalah izin kerja dan pemalsuan produk barang Indonesia. Dalam lawatannya ke Malaysia, Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Malaysia juga sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim kedua negara. Mengenai perbatasan maritim, tadi sudah disepakati untuk membentuk technical committee dan special envoy agar masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan maritim segera bisa diselesaikan karena masalahnya dah masalah yang sudah terlalu lama tidak bisa diselesaikan.